Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Selamat datang kembali ke channel saya Hari ini saya kembali menjumpai kalian Untuk memberikan satu tutorial Dan juga pengetahuan judulnya 6 fitur Microsoft Edge ini Tidak ada di Google Chrome Kawan-kawan Kamu masih setia menggunakan Google Chrome? Kamu belum mencoba yang namanya Microsoft Edge? Mau tau 6 fitur Microsoft Edge yang kamu tidak temukan di Google Chrome? Saya yakin pasti ada yang kamu suka Mungkin 2, 3, atau jangan-jangan semuanya Mau tau apa saja fitur tersebut? Let's get started Kawan-kawan, kalau kamu baru melihat video saya Baru menyaksikan channel saya Bantu saya dengan cara subscribe Dan kalau kamu sudah subscribe Jangan lupa kamu tekan icon bellnya Agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya melakukan video yang terbaru Rekan-rekan sekalian Sebetulnya bukan cuma 6 ya Tetapi ada lebih dari 10 fitur Yang ada di Microsoft Edge ini Tidak kamu temukan di Google Chrome Jadi yang 6 ini yang saya anggap penting sekali Untuk kamu ketahui sekarang Tanpa lama-lama Mari kita langsung saja masuk ke fitur-fitur tersebut Fitur yang pertama teman-teman Yang kamu tidak bisa temukan Dan kamu tidak bisa lakukan Di Google Chrome itu Bing chat Jadi jangan lupa teman-teman Chat GPT itu sudah terintegrasi dengan Microsoft Edge Mari kita sekarang buka saja Microsoft Edge Ini Microsoft Edge saja teman-teman Ketika kamu buka Bing ya Ini Bing Microsoft Bing ini teman-teman Atau chatnya ini Bing chat ini hanya bisa kamu lakukan di Microsoft Edge saja Tidak bisa di tempat lain Bukan hanya di Google Chrome teman-teman Tetapi tidak bisa juga di Firefox Di Opera dan lain sebagainya Kita masuk chat ini teman-teman Jadi untuk menggunakan Bing chat ini Kamu hanya bisa lakukan di Microsoft Edge Jangan lupa itu Misalnya sekarang kita tulis ya Apa beda Bing search dengan Google Nah ini sudah ada ya Kita buka teman-teman Oke saya tidak akan membacakan semuanya Saya akan hanya membacakan paragraf kedua ya Secara umum Bing lebih baik saat melakukan pencarian video Sementara Google hadir dengan fitur lengkap Jadi kalau untuk mencari video teman-teman Apalagi chat ini ya Kamu hanya bisa melakukannya di Tentu saja Microsoft Edge Itu yang pertama Fitur kedua teman-teman Yang juga favorit saya Namanya Drop teman-teman D-R-O-P Yang mana itu ini dia teman-teman Ini drop ini Jadi dengan drop ini Kamu bisa mengirim foto dari smartphone kamu ke sini Sekarang saya coba lakukan teman-teman ya Supaya kalian bisa lihat Ini kita buka drop Ini ada beberapa ya Sekarang saya akan mengirim teman-teman Dari HP saya ya Saya buka Microsoft Edge juga di sini Kemudian saya akan mengirim foto teman-teman Saya akan mengirim foto ya Tolong lihat di sini belum ada ya Ini terakhir ini Yang ini saya kirim foto Foto sembarangan aja Ini saya mengirim foto keyboard teman-teman ya Saya kirim sekarang keyboard Oke ini belum ada ya Sekarang saya refresh teman-teman Ini dia Keyboardnya sudah mulai kelihatan Saya buka sekarang teman-teman Oke jadi kamu lihat situ Itu namanya drop teman-teman Dan drop ini akan ada selamanya Ya akan ada selamanya Kalau kamu memiliki akun Microsoft Edge 10 10-10 nya ada gambar ini teman-teman Oke itu yang kedua Sekarang mari kita masuk kepada fitur yang ketiga Ya ini split screen Ya atau pisahkan jendela teman-teman Sekarang saya buka misalnya di sini YouTube ya Saya buka YouTube Kemudian saya buka lagi di sini Detik.com teman-teman Nah ini ya si Bima ini Kita buka si Bima teman-teman Kita buka Bima ini Ya apakah nilai tepat Polisi stop Kasus TikToker Bima Kritik Lampung Dajjal Kemudian saya menuju kemari teman-teman Ini dia Ya ada bacaan split window Atau split screen ini Saya buka ini Saya masuk ke YouTube Nah dua-duanya bisa sekarang teman-teman Jadi misalnya kamu mendengarkan Inilah Kevin De Bruh nya Ini nonton ini Saya kasih dulu nyala Kevin Talk to me my friend We go again We go again Oke we go again We go again Jadi sembari nonton Sembari nonton Kevin De Bruh nya Di wawancarai Kita juga bisa baca Ini yang ini Ya ini split screen teman-teman Kamu juga bisa memperbesar Misalnya Apa detiknya boleh Kamu lihat sini Ya Jadi terserah kamu lah Kamu mau membesar ini Misalnya nih full screen Nah dia jadi full screen Oke kita escape aja Ya kamu lihat sini ya Jadi itu yang ketiga teman-teman Namanya split screen Kemudian kita masuk kepada Fitur yang keempat Ya ini baca dengan lantang Ya read aloud Ini tidak ada juga di Google Chrome teman-teman Ini favorit saya banget Oke kita kembali ke sini Ya kita matikan saja ini split screen nya Kamu tekan ini lagi Kita suruh read aloud ini Untuk membacakan dengan kita teman-teman Ya kita ambil dari sini aja lah Supaya nggak jauh-jauh ya Kamu klik kanan saja Lalu nih read aloud Baca dengan lantang Sorry saya sudah mengubahnya ke dalam bahasa Inggris ya Sama aja Ini bahasa Inggrisnya Baca dengan lantang Kita suruh baca dia teman-teman Jakarta Polda Lampung sudah menghentikan Kasus TikToker Bima Yudo Saputro Yang dilaporkan Kinda Ansori Atas dugaan ujaran kebencian Pakar hukum pidana Universitas Lampung Unila Yusdianto Mengapresiasi langkah kepolisian Menghentikan kasus itu Oke Kamu sudah dengar ya Ini juga favorit saya banget teman-teman Ketika saya lagi makan Saya tidak depan laptop ya Ada berita penting Saya dengerin aja Saya putar lalu dengerin Itu yang keempat teman-teman ya Read aloud Atau baca dengan lantang Nah fitur yang kelima teman-teman Itu namanya Web Capture Ini juga tidak ada di Google Chrome teman-teman Apa itu Web Capture Kita buka lagi detik teman-teman Ini Detik ya Misalnya kamu ingin ngambil gambarnya Si Apa lagi namanya Si Bima ini Kamu masuk ke sini teman-teman Ini Ini namanya Web Capture teman-teman Ini Web Capture Web Capture Ini selalu saya gunakan setiap hari teman-teman Ambil ini Nah kemudian kamu ambil aja ini Oke Lalu Ini Sudah Sudah jadi Kita download Atau kita save dulu Kita buka dia Ini dia Si Bima ya Jadi itu juga tidak ada teman-teman Tidak ada di Google Chrome Kemudian Yang terakhir Yang ke-6 teman-teman Yang ke-6 juga Pokoknya yang saya berikan ini semua teman-teman Ini adalah favorit saya banget semuanya ya Yang ke-6 itu koleksi teman-teman Ya Atau bahasa Inggrisnya collection Misalnya Kamu menemukan satu artikel Kita buka lah Misalnya kembali Kita masuk Youtube lah Masuk Youtube aja Kita masuk Youtube teman-teman Kita masuk berandanya ya Nah misalnya Ini kenapa Muhammadiyah tidak ikut pemerintah Dalam menetapkan Satu sawal misalnya ya Kita buka ini Jadi Jangan karena berbeda Idul Fitri Lalu kami di Anggap tidak ikut Ulil Amri Oke Tidak ikut Ulil Amri Nah Misalnya kamu suka mengoleksi Ini teman-teman Kamu bisa koleksinya Kamu cukup klik kanan disini Ya Lihat sini Lalu kamu masukkan Add to collection Koleksi apa Terserah Kamu buat yang baru Misalnya koleksi mengenai Islam kah Mengenai Idul Fitri kah Kamu tambahkan aja New collection Ya Ini sudah ada Ini Kita ubah namanya teman-teman Misalnya Idul Fitri Ya Semua yang menyangkut Idul Fitri Kamu bisa taruh disini teman-teman Entar Udah Dia sekarang koleksinya Koleksi baru Ini Idul Fitri Jadi kamu lihat sini Ya Ini saya memiliki beberapa koleksi Teman-teman Idul Fitri 18 Maret Youtube Good Channel Camtasia Smartphone Islam Rusia Blah-blah-blah Pokoknya banyak banget Jadi kamu pilih saja Ya Website kah Berita kah Atau apa saja Yang kamu suka Kamu koleksikan Dalam satu tempat Kamu bisa mengkoleksinya Sebanyak yang kamu inginkan Oke Alright I guess that's it Saya kira itu aja teman-teman ya Video kita hari ini 6 fitur Microsoft Edge Yang tidak ada Ataupun kamu tidak temukan Google Chrome teman-teman Dan kebetulan sekali 666-nya 666-nya adalah favorit saya Kalau kamu suka video saya Atau kamu menemukan Ada fitur Yang saya sebutkan tadi Dan ternyata sudah ada di Google Chrome Kamu tanyakan saja di kolom komentar Thank you for watching folks Thank you for watching friends Peace Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh